Mitos Pada saat mereka mulai mendirikan tenda Terdengar suara umman hewan Tapi terdengar lumayan jauh Mereka mencoba berusaha tetap tenang Dan kembali memulai untuk mendirikan tenda lagi Para wanita ditugaskan untuk memasak Sebagian pria mendirikan tenda Dan sebagiannya lagi bertugas untuk mencari ranting Dan menyalakan api Mereka menghabiskan malam di gunung tersebut Karena perjalanan mereka baru setengah dari perjalanan Menuju hutan itu Para wanita diberikan tenda terpisah Sementara Gun, Derian, Vicky, dan Joki Bertugas berjaga untuk beberapa jam Gun, Derian, Vicky, dan Joki yang bertugas berjaga Memulai pembicaraan tentang hutan terlarang Satu persatu dari mereka menyampaikan Apa yang pernah mereka dengar Atau mereka tahu tentang hutan tersebut Dimulai dari Derian yang bercerita Tentang apa yang didengarnya mengenai hutan itu Derian menceritakan bahwa sebenarnya hutan itu ada penunggunya Ia bercerita bahwa salah seorang temannya adalah salah satu dari anggota pendaki yang pernah menjelajahi hutan itu Namun ia lupa tentang apa yang terjadi di dalam sana selama penjelajahan Lalu ia menceritakan bahwa temannya sedikit mengingat sesuatu Tentang seorang laki-laki parubaya Yang mengantarkannya keluar dari hutan itu Lalu setelah itu ia tidak ingat lagi Sementara Joki yang dulu pernah ikut dalam ekspedisi hutan terlarang Namun terbatalkan akibat cuaca yang sangat tidak bersahabat pada saat itu Namun setelah itu seakan ada suara yang selalu memanggilnya Untuk menjelajahi kembali hutan itu Maka dari itu ketika ada rekrutmen yang dibuka oleh dokter EFA Ia langsung tertarik Vicky juga bercerita bahwa dari cerita-cerita yang ia dengar Tim penjelajah yang hilang itu sebenarnya dibunuh oleh para perampok gunung yang biasa merampok para pendaki Dan mereka lah yang menciptakan cerita-cerita mistis di hutan terlarang Agar jejak kejahatan mereka terhapuskan oleh kisah itu Sementara Gun tidak tahu menau tentang kisah-kisah dibaliknya Ia hanya tertarik terhadap ekspedisi ini Karena menurutnya ini merupakan sebuah tantangan baru Di sela-selam mereka sedang bercerita Tiba-tiba terdengar suara kerumunan orang yang sedang meneriaki sesuatu